Kita lanjut untuk membuat fitur kedua. Fitur kedua ini saya ingin bikin komentar. Jadi selain kita bisa posting, kita bisa komentar. Dan untuk sementara komentarnya saya akan tambahkan di sini, di bawah sini atau di sini. Sebelum dua button ini atau dua link ini. Berhubung si komentar ini, kita tidak butuh full resources, tidak butuh full CRUD. Kita hanya butuh read dan mungkin insert saja untuk keperluan demo ini. Dan dia akan nempel ke post. Jadi ada relasi ke table post. Jadi kita tidak akan menggunakan phoenix.gen.html, tapi kita gunakan yang lain. Yaitu schemanya saja yang kita generate. Sedangkan untuk controller, view, dan template akan kita buat manual untuk melihat juga sekalian belajar bagaimana cara bikin dari awal. Jadi saya akan lihat snippetnya. Biar tidak lupa. Nah ini formatnya sedikit berbeda. Sedikit saja berbeda. Gen skema, di sini kita ingin menambahkan sebuah skema baru di konteks entries. Kebetulan komen dan post itu masih satu konteks. Kalau di DDD itu bisa berbeda konteks, bisa sama. Ini dalam hal ini kita bikin sama saja biar sederhana. Jadi entries ini adalah nama konteksnya. Komen ini adalah nama modulnya yang mau kita buat atau nama fiturnya. Kemudian ini adalah versi jamaknya. Dan kemudian diikuti dengan field. Dan kita bisa tambahkan post ID supaya dia terkoneksi atau berrelasi dengan table post. Di sini kita tambahkan informasi yaitu reference ke post. Ini adalah nama tablenya. Ketika kita enter, maka dia akan membuatkan dua file untuk kita. File pertama adalah skemanya. File kedua adalah migrasinya lagi.